Pemirsa sebuah gudang barang bekas dan tempat pelelangan ikan di kota Probolinggo, Jawa Timur terbakar dan hingga kini total kerugian masih belum diketahui. Api yang terlihat dari kampung mayangan, kota Probolinggo ini pemirsa awalnya membakar gudang rongsok dan barang bekas yang ada namun karena banyaknya bahan mudah terbakar membuat api merembet ke tempat pelelangan ikan yang ada di sebelahnya. Pertugas pemadam kebakaran kota Probolinggo mengenakan lima mobil pendam kebakaran untuk memadamkan api. Api bisa dipadangkan beberapa jam kemudian hingga tidak sampai mengenai pemukiman padat penduduk dan hingga kini pemirsa penyebab kebakaran masih belum diketahui termasuk dampak kerugian yang ditimbulkan. Tadi ini masalah penyebabnya kurang tahu, tadi kejadian kurang lebih jam tujuan gitu intinya. Tapi untuk penyebabnya sementara kurang tahu nanti, masing-masing nanti di SDG. Ini yang terbakar apa ini? Ini rongsokan gitu intinya, rongsokan miliknya Pak Lasin gitu intinya. Isinya apa saja itu Pak Dorong? Itu kayak kardus, kayak plastik gitu intinya, besi semua ada di sini intinya. Ini informasinya dua kali terbakar? Kalau masalah informasinya dua kali terbakar saya kurang tahu gitu intinya, karena selama ini saya menjabat di sini cuma hanya ini kejadiannya. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!